Terima kasih. Dan siang ini setelah kami bertijak tadi sudah selesai, setelah kami punya sudah selesai dan diberi, pada selanjutnya mau berbicara dengan kita dan juga mau mendengar satu dua hal dari kita yang juga berkaitan dengan misi, misi yesterday khususnya untuk sekarang dan juga untuk hidup kita selanjutnya. Dan itu mari kita berikan kesempatan kepada kepada Stanis untuk menyampaikan sesuatu pada gomong Soferdia yang ada. Okay, thank you very much for coming over here to participate in this, what do you call, lay partners meeting in Soferdia. Oh, this place is called Nurle. Nurle, Nurle. Dan sekali lagi, terima kasih banyak, untuk kehadiran Anda datang berbicara di tempat ini, yang kita namakan Nurle. Oh, I see that it is not only just two members, but I think you have come here as families. Am I right? Am I right? Sebenarnya. Yeah. Okay. You have certainly known the SVD's conference and their ministries around this place. Yeah. Yeah. Sampai sekarang ini sudah tahu ya, beberapa konferantir di sini ya, para partner udah di sini, di tempat ini sehingga sudah sedikit lebih banyak mengenal mereka. Yeah. Father has worked for many years, Dago. 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 Dago has worked many years in this area, so he knows most of you. Yeah. Dago. 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 Sebagai anggota dari partner dari SVD Awang, yaitu banyak waktu untuk membantu satu kelompok, karena harus menghadapi buah yang penting. Yang pertama itu adalah spiritualitas SKD, yang kedua itu karisma-karisma SKD. Jadi, kita bernecanakan bahwa ini keberanian seperti apa yang di SVD, untuk menc outfits, bagaimana kita beröb abge sympathy, bagaimana kita mempunyai kebunyiaan, bagaimana kita lupa di barat berbagaigado, bagaimana kita berharga kepada orang lain, bagaimana untuk tempat lain, bagaimana kita berdua ke mana-mana, So, the lay partners are first of all aware of these ministries. Jadi, perlu diperhatikan bahwa kita harus betul-betul berakar dalam organisasi itu, terutama dalam karisma SPD, di mana mengambil misi dari SPD dan berusaha untuk mewartahkannya. Jadi, itu juga harus betul-betul memperhatikan hal-hal seperti itu. So, what is the goal? Goal is actually that you also become an active missionary. Jadi, apa tujuannya? Tujuannya itu adalah bahwa yang soberbi awam-awam ini harus menjadi missionary yang aktif. Pope Francis says that everyone is a missionary disciple. Pope Francis sendiri mengatakan bahwa setiap kita itu menjadi murid. Yesus Kristus untuk mewartahkan masalah. But, how can I be a missionary disciple, but then I cannot be alone. So, I joined with the others, with like the SPDs, so that we could do together a mission. But, what is missionary? It is not just a spiritual group. It is not coming together and participating in Eucharist, and to see in novenas, prayers, and going back. It is towards the mystery activities as we do in different places. Apa itu? Misi untuk menjadi misionaris. Misionaris itu bukan berarti datang berkumpul, buat visa, doa bersama, makan bersama, tetapi masuk ke dalam satu panggilan seperti yang dilakukan oleh misionaris SPD, mewartahkan sabda. So, therefore, that you form as a group, so that you will be able to pray together, but at the same time you are able to do some missionary activities. Karena itu, kita datang bersama untuk membentuk satu kelompok yang seperti kita katakan Sokertia, dan untuk melakukan satu karya pastoral. So, but then, what you are supposed to do, we cannot tell you. You have to decide, according to the need of the place, what you can do. Jadi, apa yang harus dilakukan? Dibilang saya sendiri bisa beritahu kamu, apa yang harus kamu lakukan, kamu harus bisa lihat di dalam konteks kamu, apa yang betul-betul mau dilaksanakan. Ini tergantung pada konteks kamu. All over the world, we have brought a suite of personal groups, but then every country, every group is different, unique. Di regional dunia itu, kita punya banyak kolom, tapi setiap kolom itu punya kekasan. Jadi, untuk dia ini, pasti ada kekasan. If they are in a city, big city, then they do it in one way. But if they are in a small village, they do it in some other way. So, like the city in Mexico, they become a missionary, but it's not only big, but they also want to go to a village. And then try to tell the people how to teach the people. Kalau sekali next door, itu komarok-komarok sepertinya, juga komarok orang mengunjung, them juga bersama-sama. It's a missionary activity. That is a missionary activity. You try to do what is needed, either teaching, or helping, or visiting, or writing the youth, depending upon what you can do. Jadi pergi dua-dua orang atau apa-dua orang pergi ke tempat di sana, di sana mulai bermisi. Mungkin ada yang mengajar, ada yang mengunjungi orang sakit, atau juga ada yang menanami anak-anak. It's also depending upon how much finance you have. If you have got a good financial situation, you can also contact medical camp in another village. You ask SVD lay partner. You can also do some, what do you call, help to the poor children in some other place. It's all depending upon how you decide and what you can do. Permisi, ikutan saja, pasti untuk uang. Jadi bergantung bagaimana keadaan peruangannya, sehingga bisa membantu orang bersama dan selalu itu bisa membantu orang. Atau juga bekerja sama dengan kelompok-kelompok yang berhubung dengan kesehatan untuk membantu orang-orang miskin atau anak-anak yang terlalu. There are two ways of doing. Normally can be formed SVD lay partner group, they are independent. You can decide together what kind of activity you can do. But then there is also another possibility that you join with our SVD business and you can group together. Jadi ada dua cara untuk melakukan ini. Jadi pertama sekali itu bahwa secara bebas, jadi mungkin melakukan secara bebas, tanpa tergantung pada SVD, memikirkan kegiatan apa. Tapi cara yang kedua juga mungkin, karena ini akhirnya terlihat bersama dengan kelompok-kelompok itu untuk melakukan satu kali miskin. But then there is always a spiritual animator for the group. Jadi juga harus ada spiritual animasi untuk kelompok ini. Ya, we will talk and finalize, but at present, Father Johannes Edward is a spiritual animator. So, once you are deciding, you are always deciding concerning the spiritual animator and you try to. You can discuss with him and do together as SVDs. Some ministries here. It is also possible that there is your future to develop this place as a retreat ministry. There could be some volunteers who can help the people here, that as lay partners, that you help them to conduct retreat. Jadi untuk kedepannya, mungkin ada hal yang bisa dilakukan bersama, mungkin dengan Father John, bagaimana melihat tempat ini. Jadi dijadikan sebagai tempat untuk retreat-treat, dan kelompok ini menjadi jempatan untuk kontak orang di luar supaya datang bisa buat retreat-treat di sini. Dan juga bisa melakukan beberapa kegiatan bersama, Father John dan anggota komunitas di sini. Ini adalah tempat baru, jadi, beberapa bulan kembali itu tadi. Jadi saya tidak tahu bagaimana ini akan dikembangkan, tapi itu, semuanya berdasarkan pelajaran mereka, mereka yang dikini. Saya mengadari bahawa tempat ini tempat baru dan mereka baru datang beberapa bulan lalu, dan bagaimana caranya untuk mengembangkan tempat ini, pasti anda juga tahu. Jadi kita lihat bagaimana cara akan dikini. Not only among you, with the Protestants, so some ecumenical activities, or some social activities, some educational activities. Education does not mean studying a school. I mean, that is a big project that needs a lot of time and money. But you can also do small training for the youth, computer training, or simple aspects like what is a tailoring. So you can also try to do things and do different activities at the center. So, we have already discussed with Pastor John, that this can be done with many activities such as the community, with the protestant, social activities, or so on education. Pendidikan disitu bukan hanya menyambut sekolah, but there are many activities. Like with young children, training, or computer training. But what is the role of the lay partners? That you are joining with the SVD fathers here, and then try to help to promote these ministries. So, they thought you are connected with the ministries. That is the important thing. That it is not only coming together and praying, but you are connected with the SVD and the SVD ministries. Some other countries do different type of ministries. Now, some places like in Mumbai, it is a big city, so they try to feed the power. Yes, like in other countries, like in Mumbai, it is a big city, and one of the activities that they do is to provide food. It is the lay people, they bring the food, they prepare the food, and then go and distribute to Mumbai city who are hungry or do not have food. In Manila also a big city, but then they come together and try to help the elderly people who do not have much place to live. But in also in the Philippines, Northern province, they also try to come together, the lay partners, and then try to help one another, try to help who is in need. They try to develop kind of cooperative projects or they try to help them in some children's education, and so forth. We will see in the 6 weeks, like in the Philippines, the Flavie and the Flavie and the family. We will see who is who wants help. And here, who are with help? So, in the community, they take care of them, and so forth. Here is a simple way of handling the SVD. Seperti di Afrika, di Ghana. Di Ghana, orang-orang pergi ke promosi misi atau vocasi. Ada banyak cara. Seperti di Afrika, di Ghana, orang-orang seperti ini akhirnya mereka juga keluar untuk mempromosikan panggilan. Ini juga adalah ministri yang lain. Ini bukan hanya tentang wang, ini bukan hanya tentang wang. Tapi kemudian, kita berpikir bersama dan membantu, dan melakukan apa yang Tuhan bisa membantu kita. Jadi, kelompok seperti ini bukan berlaku, tapi apa yang kita bisa pikirkan bersama untuk membangun satu karya ministri seperti yang di Ghana di Loh Allah. mereka juga berpikir bersama untuk di ngày-kara S edukar, dan melihat kembali 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 di S.P.D. dan membantu kami. Mereka ada setelah selanjutnya, ini difusi seseamatan, dan kembali 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 ke S.P.D. dan kembali 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 keatuan. Bapa yang berlaku, ini juga berlaku. dengan SPT, imam juga yang menghubungi mereka, mendengarkan mereka, dan juga untuk mendapat pengalaman-pengalaman dengan mereka, ini adalah satu kerjasama yang baik antara awal dengan SPT. Jadi, mereka menghargai bahwa Anda bisa datang bersama, tapi yang paling penting adalah memperhatikan bahwa SPT dan karisma. Jadi, mereka menghargai bahwa kita bisa datang bersama, tapi yang paling penting adalah memperhatikan bahwa hal dari, itu soal tentang SPT dan karisma-karisma SPT. Jadi, itu bermaksud sebuah hal dari tempat yang bergantung, yang bergantung pada orang-orang yang berhasil, mungkin sebuah bulan, bukan setiap bulan, Anda sudah datang bersama, tapi mungkin sebuah bulan, Anda datang bersama, Anda belajar sesuatu, dan berdoa bersama, tapi juga Anda memutuskan apa yang Anda bisa lakukan. Jadi, ini butuh informasi, ada pengajaran, tapi diskusikan dengan Pak Terjong mungkin sebulan sekali untuk buat kegiatan, sehingga bisa lebih mengenal kumpul ini, untuk mendalami kumpul ini. Sebelum itu, bagaimana caranya untuk bisa membuat sesuatu. It's very simple things, it's not necessary depending upon your situation, whether you give finance or don't give finance, that does not matter, but what is important is that first you grow, and then do very simple things to continue God's mission. That's what is important. Jadi, yang paling penting di sini bukan karena kumpul, sudah itu mulai kumpul uang, yang pertama sekali itu bagaimana berkumpul, kemudian berdumbu bersama, dan gimana? Setelah itu, melaksanakan hal-hal yang paling sederhana, itu bagaimana bawa permisi, atau bagaimana dalam karya bisa. Saya pikir saya berhenti di sini, dan jika Anda sudah mempunyai postings dan gratifikasi, maka Anda bisa berkumpul. Untuk sekarang, saya berhenti di sini, mungkin ada tanggapan, atau juga ada yang mau bertanya, silakan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!